Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan bikin tutorial gimana caranya kita apply visa transit melalui menu manage my booking. Kenapa saya bikin video ini? Karena pada saat kita beli tiket pesawat Saudi Airlines, misalnya kita pilihnya multi-city ya di sini, itu seringkali menu visit Saudi Arabia atau menu untuk apply visa transit itu nggak muncul. Jadi waktu pas bagian seat and extras itu yang ada hanya pemilihan seat, pemilihan untuk ekstrabagasi, untuk fast track, dan lain-lain. Tapi untuk visanya itu nggak muncul. Itu yang terjadi pada saat saya beli tiket pesawat, berangkatnya lewat Kuala Lumpur, pulangnya langsung ke Cengkareng atau CGK. Makanya menu itu nggak muncul. Nah, awalnya saya kira menu untuk apply visa transit itu akan muncul di manage my booking. Tapi ternyata pada saat saya gunakan aplikasi Saudi Airlines di HP, menu itu nggak ada. Jadi di bagian manage my booking, kalau kita lewat aplikasi itu kita nggak bisa apply untuk visa transit. Akhirnya saya bingung kan, wah gimana nih? Sayang banget kalau misalnya tidak bisa apply visa transit, tiket pesawatnya udah beli, tapi visa transitnya nggak bisa dibeli. Akhirnya berbekal YouTube, saya nyari informasi-informasi, ada yang ngasih tutorial untuk apply visa transit melalui MOFA. MOFA adalah Ministry of Foreign Affairs milik Saudi Arabia. Saya ikuti step-stepnya, saya apply lewat MOFA, ternyata saya waktu itu diminta bayar sekitar Rp400.000. Saya udah isi lengkap segala sesuatunya, udah beli asuransi kesehatan juga, bayar Rp400.000-an. Tulisannya di status itu adalah send to the embassy. Tapi saya tungguin seminggu, nggak ada kelanjutannya, dua minggu statusnya masih sama, tiga minggu, empat minggu statusnya masih sama, send to the embassy. Akhirnya saya coba lihat lagi tuh video tutorial YouTube yang sebelumnya, yang ceritain soal gimana caranya apply via MOFA. Ternyata di bawah itu banyak yang komen, banyak yang gagal. Bahkan orang-orang itu mereka apply-nya visa umroh gitu, visa umroh kan harganya lebih mahal ya. Mereka apply via MOFA, ternyata zong alias tidak bisa keluar visanya. Setelah dikonfirmasi ke Saudi Arabian Embassy yang di Jakarta, ternyata memang untuk visa itu belum bisa melalui MOFA gitu. Kalau untuk warga negara Indonesia. Kecuali kita ada kondisi-kondisi khusus, misalnya kita punya visa Schengen, atau kita punya semacam permanent resident di UK gitu-gitu, itu bisa kita apply via MOFA. Tapi kalau kita nggak punya itu, ya istilahnya belum bisa via MOFA gitu ya. Jadi harus manual. Akhirnya, wah gimana ya saya udah apply via MOFA, tapi nggak ada kelanjutannya. Suatu hari saya iseng. coba buka manage my booking via websitenya di desktop. Jadi bukan lagi lewat aplikasi di HP, tapi via websitenya. Dan ternyata ada. Waduh, kata saya, tahu gitu langsung aja pakai manage my booking dari websitenya Saudi ya. Nah, supaya teman-teman tidak merasakan hal yang sama, tidak rugi, habis 400 ribu untuk apply via MOFA, saran saya teman-teman apply-nya lewat menu manage my booking. Gimana caranya? Ini dia. Kita pasti yang pertama masuk ke websitenya ya, saudia.com slash enstrip id. Kemudian kita masuk ke bagian ini, manage. Kita klik. Nah, di sini kita akan memasukkan booking reference kita, atau e-ticket number, sama nama terakhir kita. Nah, jadi nanti setelah kita masuk ke menu manage my booking ini, di bagian seat and extras, ada di sini ternyata muncul transit e-visa. Sebelumnya, kalau saya lewat aplikasi, itu muncul cuma ini aja pilihannya, seats, extra baggage, fast track, altan fee, TV IP service, dan lain-lain. Si pilihan transit e-visa itu enggak ada, makanya saya terjebak akhirnya apply via MOFA. Ternyata setelah saya buka melalui website-nya, di bagian seat and extras ini ada transit e-visa. Nanti di sini akan muncul tulisan apply e-visa. Nanti caranya akan sama seperti ketika kita apply e-visa pada saat sedang booking tiket pesawat. Kita akan mengisi informasi identitas kita, kemudian upload foto, dan kemudian setelah itu kita mengisi terkait riwayat kesehatan, dan setelah itu kita akan bayar. Nah, berapa yang saya bayar waktu itu adalah, jadi waktu itu total yang saya bayar untuk transit e-visa adalah sekitar 24,6 USD, atau setara dengan waktu itu kena charge-nya adalah 381 ribu rupiah. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang punya kendala seperti saya, misalnya, satu, teman-teman pesan tiket pesawat dengan menu multi-city, sehingga tidak muncul opsi untuk perform umroh, maka teman-teman bisa pakai cara yang ini. Atau yang kedua, teman-teman pesan tiket pesawat yang waktunya itu lebih dari 90 hari dari sekarang, misalnya teman-teman pesan untuk Ramadan tahun depan, atau pokoknya sesuatu tanggal yang lebih dari 90 hari, sehingga kita tidak bisa apply visa transit, maka nanti ketika sudah masuk 90 hari menjelang keberangkatan kita, jadi kita bisa apply visa transit di menu manajemen e-booking di bagian seat and extras. Di sini kita bisa klik apply transit e-visa. Dan tahu nggak teman-teman, keluarnya transit e-visa ini hanya dalam waktu beberapa menit setelah kita menyelesaikan pembayaran. Waktu lewat MOVA, nunggu seminggu, dua minggu, ternyata nggak keluar. Sedangkan kalau lewat Saudi Airlines ini, dia langsung keluar hanya dalam hitungan menit masuk ke dalam email saya. Di sini ada tulisannya nih, transit e-visa. Di sini kita akan mendapatkan e-visa dalam waktu tiga langkah mudah. Kita klik ya, get e-visa. Nah, in collaboration with MOVA, Saudi Airlines invites you to explore the rich heritage and warm hospitality of Saudi Arabia. Nah, kita sudah pilih tadi ya flight-nya yang Jakarta to Istanbul. Perlu diperhatikan bahwa ini single entry, artinya cuma bisa satu kali masuk, single-use visa that expires ketika kita sudah pakai satu kali. Dan kita hanya bisa apply untuk satu kali penerbangan dalam satu kali booking. Kita akan pilih passagernya, kita centang, lalu kita baca troops and condition-nya ada apa saja sih? Kita baca, kita pahami di sini ada apa saja. Oke, lalu kita centang di sini, lalu kita proceed to application. Nah, di sini kita akan mengisi informasi personal kita terkait status pernikahan kita, apakah kita masih single, married, dan lain-lain. Lalu setelah itu, kita, pekerjaan kita apa, agama kita apa, dan do you plan to perform umroh during your visit, kita pilih yes. Dan dia ngasih tahu lagi bahwa, please make sure you obtain the required umroh permit through dan nusuk app before traveling. Jadi, nanti kita harus bikin izin untuk umroh melalui aplikasi nusuk. Lalu foto yang diminta untuk e-visa, kita klik ya, requirements-nya apa sih? Pertama, dimensinya harus 200 x 200 pixel. Lalu ukurannya tidak boleh lebih dari 20 kb ini yang susah ya. Kayak ukurannya kok kecil banget 20 kb, tapi tenang aja. Teman-teman bisa cari di Google, ada website yang menyediakan aplikasi, bukan aplikasi ya, menyediakan jasa untuk memedit foto, sehingga foto itu bisa di-compress, sehingga ukurannya jadi sesuai dengan kebutuhan untuk e-visa ini. Lalu background-nya harus yang warna putih, fotonya harus should have a plain background. Jadi belakangnya nggak boleh bermotif, nggak boleh ada pattern-nya, dan nggak boleh ada shadows atau bayangan. Dan tidak boleh mengandung foto orang lain ya. Jadi ini belakangnya nggak boleh rame-rame, dan belakangnya nggak boleh ada orang yang ikut foto di belakang itu, jadi fotonya harus sendirian, dan belakangnya putih gitu ya. Lalu kita mengisi paspor kita, apakah tipe yang normal, diplomatik, nomor paspor, kapan paspor itu dikeluarkan, dan kapan paspor itu expired. Kemudian negara mana yang mengulakan paspornya, kemudian national ID number itu adalah nomor KTP kita. Lalu passenger details, tempat kita lahir, kemudian kota negara, jadi negara dan kota tempat kita lahir, kemudian previews nationality, apakah kita punya keluarga negara yang lain sebelumnya, kemudian saat ini kita tinggal di mana, dan alamat rumah kita satu nih. Nah ini yang penting, medical information, kita select no for all ya. Ini apa sih pertanyaannya? Nah misalnya, do you have any hereditary disease? Apakah kita punya penyakit genetik atau penyakit keturunan gitu ya? Kalau nggak ada kita bilang no. Apakah kita punya physical limitation atau disabilitas? Misalnya kita ada kesulitan untuk bergerak, karena lumpuh atau lain-lain. Kalau nggak ada kita pilih no. Kemudian apakah kita pernah terlibat dalam suatu kecelakaan yang menyebabkan kita menjadi ada suatu injuri yang permanen? Kalau nggak ada kita bilang ya no. Apakah saat ini kita sedang dirawat atau undergoing emergency medical care? Apakah kita sedang lagi dalam perawatan emergency gitu ya? Kayaknya nggak ya. Kalau misalnya kita lagi dirawat, kayaknya kita nggak akan pesan tiket pesawat ya. Nah jadi, dan apakah saat ini sedang hamil atau tidak? Jawabannya kalau saya no. Kalau sudah oke, semua ada diisi, sudah benar semua, kita akan klik submit. Jadi, oh ya, jadi ini biayanya sekarang Rp382.600 ya, nggak berada jauh dengan yang pernah saya dulu apply. Jadi, teman-teman jangan sampai salah lagi. Gunakan fasilitas ini, karena memang Zodiac Airlines ini kan memfasilitasi, dia kolaborasi dengan MOFA. Jadi, kita manfaatkan supaya perjalanan kita jadi lebih mudah dan menenangkan. Karena kita nggak perlu was-was lagi nunggu apakah akan approve atau tidak oleh MOFA. Insya Allah, kalau teman-teman mengisi semuanya dengan baik, Insya Allah, krasid ifisa ini akan keluar dalam hitungan menit. Barakulahikum. Semoga teman-teman dilancarkan dan dimudahkan segala perjalanannya, sehingga bisa menjalankan ibadah umrah di tanah suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.